Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mula hilang. Hal Tribuners bersama aku Mega Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Presiden Jokowi Dodo mengaku tahu kalau dirinya sering diejek bahkan dihina di media sosial. Presiden Jokowi Dodo pun mengaku sedih Tribuners bahwa budaya santun di bangsa Indonesia pun sudah hilang. Hal tersomong disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri rapat sidang tahunan MPR RI pada hari Rabu dan 11 Agustus 2023. Seperti apakah Tribuners informasi selengkapnya bahwa Presiden Jokowi sedih dibilang plonga-plongong bahkan bodoh di media sosial? Berikut informasi selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengaku tahu kalau dirinya sering diejek dan dihina di media sosial oleh warganet. Menurut Jokowi hal itu diketahui ya karena mudahnya informasi menyebar melalui dunia maya. Karena ejekan dan hinaan tersebut, Jokowi mengaku cukup sedih karena budaya santun bangsa soperti sudah hilang. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, fir-aun, tolol, ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Kata Jokowi saat menghadiri rapat tahunan MPR RI Jakarta Pusat pada Rabu 16 Agustus 2023. Meski menerima semua ejekan dan hinaan dengan lapang dada, Jokowi mengaku tetap bersedih. Sebab kata Jokowi, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia terasa dan terlihat seperti hilang. Menurut Jokowi, kebebasan dan demokrasi saat ini justru digunakan banyak orang untuk melebiaskan kedengkian dan fitnah. Meski begitu, Jokowi menyatakan tidak semua masyarakat seperti itu. Ia menyebut mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian itu, kata Jokowi, justru membangunkan orani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Jokowi mengaku menilai banyak kritik yang disampaikan kepadanya hanya menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Meskipun begitu, ia menilai kritik seperti itu diperlukan. Jokowi mengaku senang tak keberatan dengan kritikan seperti itu. Menurutnya, hal-hal seperti itu harus ada agar kritik lebih berwarna dan tidak monoton. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Nah, polusi di wilayah budaya ini, sekalagi polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran putih pekerja di bangsa Indonesia yang besar. Tribuners itu tadi pengakuan dari Presiden Jokowi Dodo yang mengaku sedih bahwa saja ia tahu yang sering diejek bahkan diindah di media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri sidang rapat tahunan MPR RI pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Well, Tribuners, jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Terima kasih telah menonton!